Ya, aksi seorang bapak di Surabaya, Jawa Timur tidak patut ditiru, pasalnya orang tua ini melibatkan putri kandungnya yang masih berusia 7 tahun untuk mencuri. Bapak ini akhirnya ditangkap polisi berkat bukti rekaman CCTV dari sejumlah toko dan rumah makan yang menjadi tempat sasaran aksi pencurian. Seperti inilah aksi pencurian yang dilakukan oleh MN, yang terekam CCTV di sebuah toko pakaian di kawasan Kutisari, Surabaya. MN masuk ke dalam toko bersama anaknya dan berpura-pura membeli pakaian. Dalam rekaman, pelaku MN terlihat mengalihkan perhatian penjaga toko, sementara anaknya melakukan eksekusi dan mengambil sebuah hape di meja penjaga toko serta penjaga warung makan. Aksi dalam rekaman CCTV ini pun viral di media sosial YouTube yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian dengan melakukan penangkapan. Saat diperiksa, MN mengaku, aksi pencurian yang dilakukannya dengan melibatkan anaknya sudah dilakukan di 7 TKP dengan sasaran rumah makan, tempat usaha ekspedisi, dan toko pakaian. Barang-barang yang dicuri semuanya adalah handphone yang dijual kembali dengan harga Rp200.000 hingga Rp500.000. Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa mengajak anaknya untuk mengalihkan perhatian korban, sementara uang hasil curian diakui oleh tersangka dikunakan untuk kehidupan sehari-hari. Selain menangkap tersangka, polisi juga berhasil menyita barang bukti dari tersangka di antaranya seperangkat jimat, tiga buah handphone, sepeda motor yang digunakan untuk beraksi, serta pakaian tersangka yang identik dengan bukti pada rekeman CCTV. Pelaku anak saat ini masih berstatus sebagai saksi dan akan didampingi oleh pihak bapas untuk kemudian dikembalikan kepada orang tua. Ini kurang lebih sudah hampir 7 kali ada berita di Youtube bahwa dari rekaman CCTV telah terjadi pencurian handphone yang uniknya pelaku mengajak anaknya untuk bisa memudahkan dalam rangka pencurian tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tembayong, Ayus melaporkan.